Bapak Yusuf Kala Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Ada saja yang berbeda dari penayangan acara musik Inbox SCTV Betapa tidak Sebagai acara musik yang menjadi barometer industri musik Indonesia Inbox pun selalu menghadirkan bintang tamu yang tidak terduga Mungkin tidak terbayangkan bagaimana seorang mantan wakil presiden Republik Indonesia Yusuf Kala Pagi-pagi sudah datang ke panggung Inbox dan tampil di panggung musik tersebut Namun tentu saja mantan wakil presiden yang biasa disapa JK itu Bukan untuk menyanyikan sebuah lagu di panggung Inbox Rupanya JK hadir di acara Inbox untuk mempromosikan Pulau Komodo Yang termasuk tujuh kajaiban dunia yang seharusnya terus dilestarikan oleh semua pihak Maka seperti inilah suasana saat panggung Inbox Dimeriakan oleh kehadiran mantan wakil presiden Yusuf Kala Yang berhasil diabadikan kamera halo selebriti Komodo itu binatang yang perhilangkan di bumi ada Banyak tuak yang punya keturunan ini Umurnya sudah 40 juta tahun Ya kita semenangkan karena ini kebanggaan Indonesia untuk menjadi tujuh kajaiban dunia Sebenarnya sudah ajaib Cuma perlu pertandingan untuk memantahkan jadi tujuh di dunia ini Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur yang kini sudah menjadi salah satu keajaiban dunia Membuat turis baik dalam negeri maupun mancanegara pun Kini berdatangan ke Pulau Komodo Hal itulah yang bisa menjadi salah satu sumber devisa negara Kebanggaan ini pun dirasakan gelben cilik pendatang baru lollipop Yang kebetulan satu panggung dengan Yusuf Kala Mereka menekan pakaian pramuka saat tampil di atas panggung Inbox Untuk menunjukkan kecintaannya pada tanah air seperti berikut ini Ya kita senang banget bisa ngerayain Promosiin tentang Komodo pakai baju pramuka kan Indonesia Promosiin tentang Indonesia juga 1, 2, 3, 2, 1 Nah, 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 aku makincianmu Nah, 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 aku peganglah hatiamu